Halo semuanya, kembali lagi di channel Horep Lamo. Masih bersama saya Solis dan ini adalah review HG1-1.4 Gundam Asteroid Rina Simento. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas skit berikut ini. Untuk proses rakyatnya sendiri ini cukup mudah ya dan cepat juga. Saya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dailyrunner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri, menurut saya ini cukup solid ya atau kokoh, meskipun ada bagian yang lus ya di bagian sub-arm tangan kanannya ini ya. Menurut saya ini cukup lus ya, seperti ini. Terus untuk desainnya sendiri, meskipun asimetris, menurut saya ini keren ya. Slutnya ini juga keren, detail-detailnya ini juga bagus ya. Seperti di bagian kepalanya, badannya, kedua tangannya, pinggangnya, kedua kakinya, maupun bagian senjatanya ya. Ini detail-detailnya bagus banget. Terus untuk warnanya sendiri, ini ada kombinasi warna biru, putih, merah, dan abu-abu gelap ya, seperti ini. Menurut saya untuk separasi warnanya ini juga cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih sebanyak ini saja ya. Dan yang sudah saya pasang ini adalah nomor 2 ya, yaitu bagian matanya. Itu ya, sudah saya pasang. Sedangkan yang lainnya ini saya tidak hafal dan tidak saya pasang juga. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian untuk simlan maupun nakmat, disini masih kelihatan di beberapa bagian ya. Untuk simlan-nya terlihat di bagian bahunya ini ya, ini ada simlan-nya. Terus bagian lengan tangan kirinya ini ada simlan-nya juga ya, disitu. Ya, itu ya, disini ada simlan. Terus juga ada di bagian senjatanya ini ya. Sedangkan untuk nakmatnya masih kelihatan di bagian bahunya ini ya, ini ada bekas potongan nakmatnya. Terus di bagian kaki ini juga ada ya, bekas potongan nakmatnya. Ya, untuk simlan maupun nakmat disini masih kelihatan, namun menurut saya masih bisa dimaafkan ya. dan kalau mau dihilangkan pun juga bisa namun butuh extra kerja lagi dan langsung saja disini akan saya coba bandingkan kit ini dengan kit yang sebelumnya sudah saya review ya yang pertama akan saya bandingkan dengan gandam fuel dan gandam astarot ya kurang lebih seperti berikut ini ya disini untuk tingginya hampir sama ya kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini ya kurang lebih seperti berikut ini ya dan selanjutnya disini akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya juga ya disini akan saya bandingkan juga dengan gandam astarot origin dan gandam barbatos lupus seperti berikut ini disini terlihat ya bahwa gandam barbatos lupus ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kedua yang lainnya ya sedangkan jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini sebentar nah kurang lebih seperti berikut ini oke untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja disini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya dan pembahasan hasil rakit dari hg gandam astarot rina simento kurang lebih seperti itu saja menurut saya ini bagus untuk artikulasinya disini akan saya praktikan tanpa ada senjatanya dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu kepalanya bisa menunduk menengadah seperti ini mengangguk seperti ini lalu maju mundur seperti ini kemudian miring seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini ya untuk tangan yang kiri seperti ini sedangkan untuk tangan kanannya bisa diangkat sejauh ini ya ini lebih bagus untuk tangan kanannya kemudian untuk bagian bahunya shoulder armornya ini bisa digerakan seperti ini yang satunya juga ya seperti ini dan disini ada semacam konektor ya yang bisa diputar seperti ini kemudian untuk bahunya bisa digerakan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini untuk lengan atasnya bisa diputar 360 derajat seperti ini untuk sikunya bisa ditekuk seperti ini ini bagus ya untuk sikunya ya kemudian untuk pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini dan bisa digerakkan seperti ini untuk bagian badannya bisa dibungkukkan seperti ini ya terus perutnya bisa diputar 360 derajat seperti ini lalu bisa digerakkan seperti ini untuk bagian pinggangnya front skirtnya ini kecil ya namun bisa dibuka seperti ini Kemudian untuk side skirtnya ini bisa diputar seperti ini Lalu digerakkan seperti ini Sedangkan untuk back skirtnya ini fix ya tidak bisa digerakkan Lalu untuk kakinya bisa maju ke depan sejauh ini ya ini bagus Ke belakang seperti ini ini juga bagus Lalu ke samping seperti ini ya bisa split ini juga bagus Lalu untuk bagian selangkangannya bisa digerakkan seperti ini Untuk bagian pahanya bisa diputar 360 derajat seperti ini ya Kayak gitu Lututnya bisa ditekuk seperti ini ini bagus Lutut yang satunya juga bisa ditekuk seperti ini Kemudian untuk bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini Miring seperti ini Muter 360 derajat seperti ini Lalu untuk bagian telapak kaki depan bisa ditekuk seperti ini Oke untuk artikulasi dari HG Gundam Astaroth Rina Simento kurang lebih seperti itu saja Menurut saya ini bagus Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini disini cukup banyak Jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu Untuk senjata yang pertama adalah rifle kurang lebih bentuknya seperti ini Cukup keren ya bagus juga Detail-detailnya ini juga bagus ya seperti ini Namun sayangnya hanya ada satu warna saja yaitu abu-abu gelap seperti ini Kemudian senjata yang kedua adalah demolition knife kurang lebih bentuknya seperti ini Ini kondisinya masih tertutup ya seperti ini Untuk membukanya sendiri kurang lebih seperti ini Terus seperti ini Gagangnya seperti ini Terus disini juga ada gagang lainnya yang bisa digerakkan seperti ini Untuk bentuknya sendiri menurut saya ini cukup keren ya Detail-detailnya ini juga bagus Namun sayangnya lagi-lagi hanya ada satu warna saja Yaitu warna abu-abu gelap seperti ini Oke untuk kebahasan dari demolition knife kurang lebih seperti itu saja Kemudian yang selanjutnya adalah bastard chopper kurang lebih bentuknya seperti ini ya Cukup unik dan keren juga Dengan detail-detail yang bagus juga ya seperti ini Namun sayangnya lagi-lagi hanya ada satu warna saja yaitu abu-abu gelap seperti ini Untuk senjata ini memiliki denselift ya yang disimpan disini Nah seperti ini ya Namun ini ukurannya kecil seperti ini Oke untuk pembahasan dari bastard chopper kurang lebih seperti itu saja Kemudian yang selanjutnya adalah short knife ya kurang lebih seperti ini Detail-detailnya bagus ya seperti ini ya Nah kayak gini Cukup keren juga bentuknya Dan lagi-lagi warnanya hanya satu saja yaitu abu-abu gelap seperti ini Kemudian yang selanjutnya adalah tangan alternatif untuk tangan kanan ya Dengan pergelangan tangan yang sedikit miring seperti ini Ini digunakan ketika memegang bastard chopper ya seperti ini Kemudian yang selanjutnya adalah Ini tempat menyimpan short knife-nya ya kurang lebih bentuknya seperti ini Cara menyimpan short knife-nya sendiri kurang lebih seperti ini ya Sebentar Seperti ini Nah kayak gini ya Cara pasangnya Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menyimpan rifle ya kurang lebih bentuknya seperti ini Cara simpannya kurang lebih seperti ini ya Nah kayak gini Kemudian yang selanjutnya adalah konektor untuk menyimpan bastard chopper ya kurang lebih bentuknya seperti ini Cara pasangnya sendiri ini dipasangkan disini ya Nah seperti ini dan dipasangkan di bagian backpack-nya seperti ini Kemudian yang selanjutnya adalah konektor untuk menyimpan demolition knife-nya ya kurang lebih bentuknya seperti ini Cara pasangnya kurang lebih seperti ini ya Nah seperti ini terus dipasangkan di bagian backpacknya seperti ini Kemudian yang selanjutnya adalah subknuckle ya Kurang lebih bentuknya seperti ini cukup bagus ya Keren juga seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga Disini ada dua warna ya yaitu abu-abu gelap dan warna biru seperti ini Dan disini ada bagian pegangannya ya seperti ini Ini hanya bisa dipasangkan di tangan kirinya saja seperti ini Bagian yang bisa digerakkan adalah bagian ini saja ya seperti ini Bisa diputar-putar seperti ini Nah seperti ini Oke Kemudian yang terakhir adalah subarm ya kurang lebih bentuknya seperti ini Ini dipasangkan di bahu tangan kanannya ya seperti ini Terus untuk bentuknya sendiri ini cukup unik ya dan keren juga dengan detail-detail yang bagus Dan disini ada dua warna ya yaitu abu-abu gelap dan warna biru seperti ini Untuk bagian yang bisa digerakkan adalah bagian ini ya Ini bisa dibuka seperti ini Terus ini bisa diputar seperti ini Ini juga bisa diputar seperti ini Oke Untuk aksesoris yang terakhir kurang lebih seperti itu saja Dan untuk pembahasan aksesoris maupun senjata dari HG Gundam Asteroid Rina Simento Kurang lebih seperti itu saja Menurut saya cukup banyak ya dengan bentuk yang keren-keren Dan langsung saja kita lihat beberapa action push dari HG Gundam Asteroid Rina Simento ini Menggunakan senjata maupun aksesorisnya berikut ini Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kesimpulan dari HG Gundam Asteroid Rina Simento ini menurut saya bagus ya Memiliki desain asimetris yang keren seperti ini Sulatnya ini juga keren Memiliki detail-detail yang bagus Separasi warnanya ini sudah cukup akurat ya Meskipun masih membutuhkan voice the guard Untuk artikulasinya sudah bagus Dan memiliki senjata maupun aksesoris yang cukup banyak ya Dengan bentuk yang keren juga Untuk kekurangannya sendiri Ada bagian yang cukup lus ya Terutama di bagian sub-arm tangan kanannya ini ya Ini lus menurut saya Sedangkan untuk simen maupun nutmarknya Masih kelihatan di beberapa bagian Namun menurut saya masih bisa dimaafkan ya Dan kalau mau dihilangkan tentu saja juga bisa Namun butuh ekstra kerja lagi Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini Kurang lebih seperti itu saja Apakah saya akan merekmodisikan kit ini untuk di koleksi? Tentu saja saya akan merekmodisikan kit ini untuk di koleksi ya Terutama untuk kalian yang suka dengan kit HG IBO Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 untuk kit ini Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk dukung channel ini dan klik tombol like dan subscribe Dislike juga tidak masalah Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran Sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax